Selamat datang di channel belajar komputer Pada video kali ini saya akan membahas Belajar mengetik 10 jari menggunakan aplikasi Terus bagaimana sih caranya aplikasi apa saja yang digunakan Jadi sebelum saya membahas hal itu Bagi kalian yang menyukai video kali ini Kalian bisa subscribe, like, and share video ini Oke, saya akan membahas Belajar mengetik 10 jari menggunakan aplikasi Jadi disini Aplikasi yang saya gunakan yaitu Aplikasi Rapid Typing Jadi aplikasi ini yang menurut saya Agak ringan dan semat baik untuk digunakan Seperti itu belajar mengetik 10 jari Maupun mengajar orang lain dalam mengetik 10 jari Kemudian untuk aplikasi ini Selain memudahkan kita untuk belajar mengetik 10 jari Aplikasi ini juga menyediakan file installannya Dan file portablenya juga Jadi disini saya gunakan untuk file portablenya Jadi saya tidak usah lagi menginstall aplikasinya dalam komputer saya Jadi disini saya sudah punya file portablenya ini Tinggal saya extract saja ketika saya ingin menggunakannya Extract disini Oke ini file nya Jadi cara menggunakannya bagaimana Jadi cara menggunakannya kalian double klik saja yang sudah di extract ini Setelah itu kita cari file nya ya Kita cari namanya Rapid Typing dengan ekstensi .xe Kemudian kita double klik Jadi kalau kalian tidak merepot kalian tinggal cari saja gambar dengan logo ini Setelah itu kita double klik Nah disini muncul sebuah pemberitahuan Apa kita ingin menjalankan aplikasi ini atau tidak Kita klik run Oke disini sudah muncul tampilan untuk aplikasi Rapid Typing ini Nah disini aplikasinya sebelum kita menggunakannya Disini kita atur dulu aplikasinya atau konfigurasi dulu Bagaimana settingan yang paling nyaman buat kita dalam belajar nantinya Bagaimana settingannya nanti supaya kita nyaman untuk belajar nantinya Oke disini kita konfigurasi dulu dari bahasa ya Nah disini kita mau menggunakan bahasa apa Nah disini kebetulan kita harus kita mau menggunakan bahasa Inggris ya Nah kemudian kita setting disini untuk sistem operasinya yang kita gunakan Kalau kalian pakai sistem operasi Windows ya pilih Win Kalau kalian pakai Mac Cintos ya kalian pilih Mac Dari sini kebetulan saya pakai Windows jadi saya pakai saya pilih Win Kemudian untuk tampilannya kalian mau pakai tampilannya desktop atau ergonomik seperti ini ya Mau tampilannya ergonomik 2 kayak begini Ataupun tampilannya seperti ini keyboardnya Ataupun seperti ini keyboardnya ya Jadi kalian sesuaikan saja Sesuaikan saja sesuaikan dengan kebutuhan kalian Saya mau tampilannya kayak desktop saja seperti ini agar semuanya lebih simpel Kemudian Kalian bisa atur disini kalau tombol keyboard kalian 104 ya pilih 104 Kalau tombol keyboardnya sampai 107 ya pilih 107 Tapi karena saya tombol keyboardnya 104 ya 104 disini Kemudian disini kalian bisa atur tombol enternya ya Sesuaikan tombol enternya dengan keyboard kalian modelnya bagaimana Karena tombol enter itu sangat bervariasi modelnya Ada modelnya seperti ini Ada modelnya kayak begini Big seperti ini Untuk saya sih saya lebih menggunakan tipe flash Nah kayak begini Kemudian kita atur nama rigpadnya Nah untuk nama rigpad disebelah sini Kalian bisa atur Kalau kalian tidak mau tampil sebelah sini nama rigpadnya Bisa kalian pilih no nama rigpad Oke Karena saya menggunakan laptop Dan tidak ada nama rigpad Jadi saya pilih begini ya Saya atur seperti ini Kemudian kita bisa Pilih disini ya Kalian menggunakan 2 tangan kah Atau menggunakan 1 tangan Nah baik itu tangan kiri maupun tangan kanan Jadi kalau kalian belajar menggunakan 2 tangan Ya kita pilih 2 tangan Kalau kalian menggunakan Atau belajar menggunakan sebelah tangan Ya kalian pilih sebelah tangan ya Oke Setelah itu kita bisa atur skemennya Karena saya menggunakan Karena saya menggunakan 2 tangan Jadi saya pilih 2 tangan disini Kemudian kalian bisa atur skemennya disini Kalian menggunakan skemennya bagaimana Mau atur skemen 1 Kayak begini Jadi skemen ini Fungsinya nanti ini Pergerakan jari kalian ya Mau kemana nantinya Jadi diatur seperti ini Jadi nanti misalnya Untuk pergerakan jari ini Tekan tombol J Ini tekan tombol ini Sebenarnya ini tekan tombol ini Atau ini sebetulnya tekan tombol ini Jadi disini nanti diatur Sesuai dengan Pergerakan jari kalian Oke Setelah kalian atur skemennya Menurut kalian sudah baik Kita atur sini lagi warnanya Kalian mau menggunakan 5 warna Silahkan Kalau kalian mau menggunakan 2 warna Silahkan Mau 1 warna saja Silahkan Nah ada masalah Jadi saya lebih suka menggunakan Banyak warna begini Supaya lebih cerah Jadi Kalau kalian mau ganti warnanya juga Bisa disini ya Ganti warnanya Bisa atur warnanya disini juga Ya silahkan saja Ya Menurut kalian yang nyaman saja Oke Selanjutnya Kalau dirasa sudah Tidak ada yang perlu diatur Dan semuanya sudah oke Jadi kita pilih Oke Tombol oke Kita klik Oke sudah Oke sekarang kita masuk Di tampilan utama Nah di tampilan utama ini Sudah muncul Sebuah keyboard Ya dan sebuah huruf Yang siap untuk diketik Dan ada timer disini Dan ada tombol play Dan ada tombol restart ya Ketika kita Mau restart Latihan kita Kemudian disini ada Introduction ya Pelajaran-pelajaran Level-level Belajarnya ya Level-level belajar Dari aplikasi ini Ada level Introduction Beginner Experience Advanced Kemudian testing Jadi ada 5 level Jadi untuk Mengetik bahasa Arab Ya disini juga ada 2 level Disediakan Jadi untuk kita Lebih fokusnya disini Untuk mengetik Dengan menggunakan Bahasa Inggris Atau huruf Abjad Huruf abjad inggris Jadi untuk level dasar Kita pilih dulu Introduction Kemudian disini ada Tombol Basic lesson Untuk introduction Sendiri Memiliki Pembelajaran itu Ada 3 ya Ada namanya basic Ada shift key Ada Digit key Untuk basic sendiri Memiliki pelajaran itu 1 sampai 9 Kemudian untuk shift key Juga seperti itu Pelajarannya 1 sampai 9 Digit key juga seperti itu Jadi ini Setiap Level pelajaran ini Pengenalan ini Sama Beginner ini Memiliki Pelajarannya sendiri Sendiri Jadi untuk Kalian yang baru Belajar Kalian pilih dulu ini Introduction Kalian pilih basicnya dulu Basis 1 Untuk dasarnya dulu Jadi nanti ini Level levelnya Pembelajarannya ini Akan naik sendiri Ketika kalian Sudah semakin Belajar ya Belajar di aplikasi ini Atau semakin Naik levelnya disini Dan semakin Bagus skornya Itu akan Pelajarannya itu Secara otomatis Akan naik sendiri Levelnya Jadi kalau kalian mau Langsung mencet di level Misalnya level 2 Bisa ya Silahkan saja Mencet di level 2 Kalau kalian sudah Merasa agak Lincah di dasar Kok ini di play ya Stop dulu Oke disini juga Nanti kalau kalian Tekan tombolnya Juga akan bersuara Disini Dan ketika kalian Tekan tombolnya Error Itu warnanya Warna merah Jadi ketika kalian Tekan tombolnya Benar-benar Nanti Warnanya Warna hijau Hurufnya Oke kita coba Sanya dulu ya Untuk lebih Bagusnya Jadi waktunya Sudah berjalan Jalan bisa klik play ini Untuk memulainya Atau tekan tombol F5 Atau kalian bisa langsung Ketik saja Langsung Ya Tekan dulu Salah satu Tombol di keyboard Itu sudah Waktunya berjalan Bisa kita mulai Mengetik F C D K F C D Saya Itu kalau salah Dia warna merah Kemudian kita klik K Kemudian spasi F C D K F C D K Oke Seperti kita Belajar mengetik Seperti tadi Nanti disini Mutlu skornya Skornya Sini overall ratingnya Berapa Excellent 100 Dan Spat kita mengetik Kecepatan kita mengetik Kemudian akurasinya Berapa Ini kebetulan 93 Akurasinya Kemudian Slowdownnya Lambatnya Untuk dalam mengetikan Huruf Ya Ini berapa persen Jadi 0 persen Jadi kalau kita rasa Mau diulangi lagi Ya Karena ada tadi error Kalian bisa pilih 3 again Kemudian klik go on Jadi diulangi lagi Dan tadi pelajarannya Tadi latihannya Kalau kalian sudah Merasa Sudah Cukup baik Di Pelajaran tadi Kalian bisa Pilih go on Kalian bisa pilih Go to the next lesson Kemudian pilih go on Ya Jadi nanti kalian masuk Ke pelajaran selanjutnya Oke Untuk detail Kecepatan kalian Dalam mengetik Kalian bisa lihat Disini skornya Ya Grafiknya disini Dan untuk Lebih jelasnya Kalian bisa lihat disini Untuk skor Karakter per menitnya Bisa kalian lihat disini Untuk Karakter per detiknya Kalian bisa lihat disini Berapa kecepatannya Ya Nah disini Kalian bisa lihat Kecepatannya Berdasarkan huruf-huruf Yang kalian ketik tadi Kemudian untuk Melihat error Kalian dalam mengetik Kalian bisa lihat disini Error overview Disini Kalian bisa lihat disini Untuk Hasil latihan Hasil letikan kalian Yang benar Kalian bisa lihat disini Warnanya warna hijau Dan ketika kalian Melakukan kesalahan Nanti warnanya Warna merah hurufnya Nah dan di Huruf apa Kalian melakukan kesalahan Nah disini terlihat Tadi saya telah mengetik Di bagian huruf K Jadi disini Warna huruf K Berwarna merah Oke Ini Saya rasa sudah Jelas disini Kemudian kita lanjut dulu Pelajaran berikutnya Ya Go to the next lesson Oke Kita klik Go on Jadi kita masuk Di pelajaran berikutnya Jadi disini Ada pelajaran berikutnya Lagi Kita menggunakan Titik koma Oke Titik koma disini Sekarang kita coba Ya Selesai Jadi ini Ratingnya lagi Ini hasilnya Dan saya Sengaja melakukan kesalahan Satu kali lagi Nah disini Saya melakukan kesalahan Jadi warna merah ya Ketika kita melakukan kesalahan Oke Ketika sudah dirasa Cukup baik ya Cukup baik disini Dalam melakukan Latihannya Atau pelajarannya Kita bisa lanjut lagi Ke pelajaran berikutnya Oke Kalau tidak mau dilanjut Ya bisa kalian ulangi lagi Trigen ya Kemudian pilih Go on Nah karena saya mau lanjut Jadi saya pilih Go to the The next lesson Oke Selanjutnya Saya akan menjelaskan disini Cara pengaturan Atau konfigurasi Dalam aplikasi ini Kita bisa pilih Tombol Disini ya Tombol Tiga balok Berbatis ke bawah ini Nah kita bisa pilih ini Atau tekan Ctrl O Nah kita bisa atur disini Beberapa hal ya Yang pertama Kita bisa atur keyboard Kita bisa atur background Dan text color nya Kita bisa atur font nya Kita bisa atur sound nya Kita bisa atur temanya Bahas nya Dan lain lain sebagainya Yang menurut kita Ketika kita ingin Menggunakan aplikasi ini Lebih nyaman ya Oke disini kita bisa atur lagi Kalau misalnya mau belajar Mengetik Dengan sebelah tangan saja Kalian bisa atur disini Dengan cara Mengklik ini ya Mengklik ini Balok tiga ini Berjajar ke bawah Kemudian pilih keyboard Nah Oke Setelah itu Kalau kalian mau mengatur background nya Kalian bisa pilih ini Background and text color Kita bisa atur disini Warnanya Ya Sesuai dengan Keinginan kalian Mau bagaimana Kalau mau kembalikan support semula Kalian bisa klik restore Kalau kalian mau pilih ini Ya bisa Klik ok Selanjutnya Kita bisa atur font nya disini Kalau kalian mau ganti Model font nya ya Dirasa Model font nya agak Kurang Enak Dilihat Kalian bisa Ganti font nya disini Sesuka hati kalian Kemudian kalian juga bisa Atur keyboard nya ya Keyboard font nya juga Bagaimana Kalian bisa atur juga Ukurannya bagaimana Kalau sudah dirasa Nyaman ya Pilih ok Selanjutnya Kalian bisa atur juga Suaranya ya Suaranya disini Kalian bisa atur Menggunakan suara apa Dan kalian bisa Tes ya Tes Kebetulan ini Lagi di enable Kalau kalian mau buka Ya Klik ini Kasih kentangan ini Kalau tidak mau Diganti suaranya Ya Kembalikan aja Hilangkan cintangan ini ya Hilangkan cintangan ini Selanjutnya Kalau kalian mau Atur temanya Kalian bisa atur disini Kalau kalian tidak suka Warna hitam Warna-warna yang lain Ya silahkan saja Pilih warnanya Sesuka hati kalian Kemudian Selanjutnya Di bagian program language Kalau kalian mau Ganti dengan bahasa Indonesia Ya bisa ya Supaya bahasanya Bahasa Indonesia Tapi kalau kalian mau Menggunakan bahasa Inggris Ya silahkan juga Tidak ada masalah ya Terserahkan saja dengan Kebutuhan kalian Oke Selanjutnya Lebih luas kan Kalau bahasa Indonesia Saya pakai Oke bahasa Indonesia Selanjutnya Kalau kalian mau Ke halaman awal Dari program ini Kalian bisa klik Nanti ini halaman awal Kalian bisa klik Ini halaman awal Dia akan menuju ke Situsnya ya Situs layanan Dari aplikasi ini Nah disini sendiri Untuk aplikasi ini Berbasis free ya Free Dan kalian bisa download disini Untuk aplikasi installannya Kalian bisa download Silahkan di download Dan kalau kalian mau download Untuk portablenya juga Silahkan download disini Ya lewat situsnya Disini sudah disediakan Untuk setupnya ya File setup Kemudian disini ada File setupnya untuk 64 bit Dan 32 bit Sudah disediakan Kemudian untuk File portablenya juga Kalau malas di install ya Di sistem operasi kalian Kalian bisa download disini File portablenya Dalam bentuk 64 bit Atau 32 bit Nah untuk Bagi kalian yang mau belajar Secara online Kalian bisa juga Bisa belajar lewat sini Situs ini Kalian bisa pilih Piping games Kalau kalian mau Belajar sambil bermain games Kalian bisa disini pilih Permainannya ya Yang mana permainannya Kalian inginkan Nah silahkan saja Pilih disini Kalau kalian juga Mau download software-softwarenya Kalian bisa pilih juga disini Nah silahkan saja Akses di Websitenya RapidTapping.com Oke kita lanjut Pembahasannya disini Ada hal yang Lupa saya Informasikan bahwa Sebelum kita belajar ini Kita harus mengetahui Posisi jari kita ya Bagaimana sih Posisi jari yang baik Dalam mengetikan 10 jari di keyboard Untuk posisi yang baik Kalian bisa atur posisi tangannya Seperti ini Ya Kalian bisa atur posisi tangannya Seperti ini Untuk di Tombol keyboard bagian tengah Untuk Menggerakannya nanti Untuk Bagian atas Kalian bisa atur posisinya Seperti ini Untuk Mengatur Atau menggeser Tombol keyboardnya Di bagian bawah Kalian bisa atur Posisi jari kalian Seperti ini Jadi jari-jari mana saja Yang menekan Tombol keyboard Paling bawah Dan jari-jari mana saja Yang menekan Tombol keyboard Paling tengah Dan paling atas Jadi kalian bisa atur Seperti itu Oke Selanjutnya Di bagian Aplikasinya lagi Kita masuk Disini Ada beberapa Tombol Disi sebelah Kiri atas ini Ada tombol Gambar kelinci Ada tombol Dengan gambar grafik Dan ada Tombol dengan Gambar Bookpoint Disini Kalian bisa Untuk gambar kelinci Kita masuk Di halaman utama ini Dan untuk Gambar statistik Siswa ini Atau gambar grafik ini Kalian bisa klik ini Untuk Mengatur Untuk mengatur Biodata Siswanya Yang sedang belajar Mengetik 10 jari Jadi disini Kita bisa Ganti namanya Atau tambah Siswanya disini Atau buat sebuah grup disini Untuk belajar Disini kalian bisa Tambahkan grup Ataupun Simpan Hasil latihannya Kalian bisa simpan disini Dan untuk bagian siswa Kalian bisa tambah Siswanya disini Siswa barunya Kalian bisa Tambah Siswa yang sudah ada Kalian juga bisa Simpan filenya disini Oke Kebetulan disini Saya Masuk dengan Nama Lenovo Kebetulan karena Komputer saya bernama Lenovo Jadi saya bisa ganti Namanya Dengan cara Klik kanan Pilih rename Ganti dengan Nama saya Muhammad Mu Akram Dengan name Misalnya ya Saya punya name Misalnya saya punya name Dan mau saya kirimkan nanti ke Guru saya Atau dosen saya Seperti ini Misalnya 86 Nah ini name nya Oke Ya Disini untuk grupnya sendiri Ini namanya administrator Jadi disini Untuk nama siswanya sendiri Ini namanya Muhammad Alham Dengan name Seperti ini Kemudian untuk Di bagian sini Kita bisa tambahkan password Ya ketika kita Tidak mau diakses Data-data kita Ya Data-data belajar kita Tidak mau diakses Kita bisa tambahkan password Tapi untuk Bagi kalian ya Siswa yang ingin Mengirimkan Hasil Belajarnya Hasil Prakteknya Ke dosen Atau ke gurunya Kalian gak usah Kasih password disini Kalian kosongkan saja Supaya dosen Atau guru kalian Bisa Membaca laporan kalian Dengan mudah Jadi untuk administrator Kalian bisa tambahkan disini Atau bisa lepas disini Administratornya Oke Selanjutnya Kita mau save datanya ini Misalnya Kalian ketika mau save datanya ini Dan ingin mengirimkan Laporan hasil Praktek kita Atau hasil Pencapaian kita Mengetik 10 jari Kalian bisa klik ini Kemudian simpan Hasil latihan siswa yang dipilih Misalnya yang ini Oke Oke Save Simpan Nah disini langsung Secara otomatis Namanya akan disimpan Dalam bentuk PDR Misalnya saya simpan Di desktop Save Nah kita cek File nya PDF nya disini Di desktop Oh ini dia Kita bisa klik Buka dulu ini Laporannya Apakah sudah sesuai Sudah sesuai Jadi kita sudah masuk Di pelajaran dasar Untuk pelajaran 1 Dan pelajaran 2 Nah disini Bisa dilihat skornya Hampir Salah ya Hampir sama Skornya Dan kecepatannya disini Agak meningkat disini Di pelajaran 2 Dibanding pelajaran Pertama Kemudian Nilai keseluruhannya Sangat baik Disini sudah ada nilainya Kemudian disini Kata yang diketik Ada 16 kata Kemudian untuk Waktu yang dihabiskan Lebih banyak Di pelajaran pertama Dibanding pelajaran 2 Dan disini ada Tanggalnya ya Tanggal berapa Kita melakukan Latihan tersebut Atau praktik tersebut Oke Laporan ini Yang akan dibaca Oleh guru kalian Dan bisa dikirimkan Jadi guru Sangat mudah Dalam memantau Siswanya Dalam belajar Mengetik 10 jari Jadi disini Bisa dilihat Hasilnya Oke Selanjutnya Untuk di bagian sini Ketika kalian mau Hapus ini Nama siswanya Yang kalian mau ganti Kalian bisa klik ini Tombol ini Hapus siswa Atau delete siswa Kemudian Disini nanti Kalau kalian mau lihat Grafiknya disini Disini bisa kalian lihat Hasil grafik Hasil grafik kalian ya Hasil hati yang kalian Bisa lihat disini Secara detail Kemudian disini Kalau mau tambah Siswa baru Bisa ditambahkan disini Kalau mau dihapus Silahkan dihapus Kemudian disini Untuk di tombol Ballpoint disini Kalian bisa atur Sini Kecepatannya ya Bisa atur Atau bisa edit Kecepatan kalian Dalam mengetik 10 jari Kalian bisa atur Ukuran hurufnya Dan sebagainya Kalian bisa atur disini ya Untuk masalah Masalah Latihannya Dan kalian bisa Buat latihan Sendiri disini Kalian bisa buat Kursusnya sendiri Disini Bagaimana modelnya Jadi kalau kalian Mau ajar orang lain Dengan metode Kalian sendiri Ataupun dengan Model latihan Kalian bisa buat Disini ya Di bagian Di bagian Logo Ballpoint ini Oke Sampai disini dulu Pembahasan saya Mengenai Belajar mengetik 10 jari Menggunakan Aplikasi Sampai ketemu lagi Di video Video selanjutnya Di video selanjutnya Di video selanjutnya